Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime pada pembahasan Tensura Kali ini Wong Anime akan membahas 2 karakter favorit Wong Anime yang mungkin banyak diantara kalian menganggap mereka sebagai Ugly Bastard Mereka adalah Gale dan juga Garde Mjorma Kalian siap? Silahkan ditonton videonya Namun sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan videonya Wong Anime ingatkan kepada kalian wahai para penonton Wong Anime Untuk jangan lupa subscribe channel ini dan tolong bunyikan tombol notifikasi Dan kalau kalian telah melakukannya Wong Anime akan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa syukur Wong Anime kepada kalian yang telah mengikuti channel ini hingga sekarang Wong Anime juga meminta maaf sebesar-besarnya Karena Wong Anime mungkin banyak sekali membuat kesalahan ketika membuat video Ataupun seringkali mengupload video yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian Namun kalian subscribe channel ini adalah bentuk rasa percaya kalian selama ini kepada Wong Anime Dan sebisa mungkin Wong Anime tidak akan mengkhianati rasa percaya kalian Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke videonya Ugly Bastard adalah istilah yang bagi kalian para penggemar bumbu atom dan kode-kode nuklir Merupakan salah satu genre di mana salah satu tokoh dari manga atau anime ini adalah orang yang tidak tahu diri dengan kondisi fisik mereka Yang kurang lebih hampir tidak memiliki nilai estetika Dan pada akhirnya dikarenakan sindrom protagonis yang dia miliki Kemudian melakukan berbagai macam hal yang bisa membuat orang tersebut di penjara Membuat orang-orang yang berada di kriteria ini rentan akan stigma dan generalisasi Terutama dari orang-orang yang hanya tahu baca dojin dan tahu menonton hentong doang Intinya Ugly Bastard ini adalah sebutan kepada orang yang bibit, bebet, dan bobotnya hancur semua Dengan kata lain dalam istilah yang lebih umum kita bisa menyebut kelakuan para Ugly Bastard di dojin ini Dengan mengatakan bahwa udah jelek kelakuannya hancur pula Dan inilah alasan kenapa wang anime sangat menyukai Geld dan Mjormail di Light Novel Tensura Dikarenakan walaupun secara fisik mereka cacat Ya kalian bisa lihat perutnya Mereka berhasil membangun dan mematahkan stigma yang menjadikan mereka seringkali diantagoniskan di anime-anime lainnya Geld sebagai contoh adalah merupakan salah satu eksekutif dan penggawat Tempes paling penting Dan merupakan tiang dari Tempes ketika berbicara mengenai pembangunan Yang seperti kita tahu merupakan inti dari Tensura itu sendiri Awalnya Geld ini adalah tokoh antagonis Dia adalah salah satu dari lima general Orc yang merupakan bawahan langsung dari Orc Lord dan 200 ribu pasukan Dan bukan cuma itu dia juga adalah anak langsung dari Orc Lord Geld Pasca kekalahan Orc Lord oleh Rimuru, Rimuru kemudian mengampuni para Orc Bukan cuma mengampuni mereka, Rimuru juga menamai sisa 150 ribu Orc dan membuat banyak dari mereka berevolusi menjadi High Orc Bukan cuma itu, Rimuru juga menyediakan kepada mereka tempat tinggal dan juga dia pun pada akhirnya membuatkan mereka rumah dan pekerjaan Melihat hal ini tentu saja Geld merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakukan sebelumnya Dan kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut Dan berusaha pula untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Rimuru Menurut Rimuru sendiri, Geld adalah bawahannya yang hampir selalu bekerja setiap saat Dan hampir bekerja non-stop tanpa henti Ini juga lah yang membuat pembangunan ibu kota Rimuru dan wilayah-wilayah sekutu tempes seperti misalnya Yurazania dan Fulbrosia terjadi dengan sangat cepat Dedikasinya dalam pekerjaan ini bersama para Orc bawahannya membuat Rimuru bahkan sempat menyuruhnya untuk istirahat dan bersenang-senang Dedikasi dan sikapnya ini membuat Wong Anime menganggap kalau di antara para bawahan Rimuru, Geld adalah bawahan Rimuru yang atitude dan sikapnya paling baik Selain etos kerjanya yang luar biasa, Geld juga terkenal sebagai penyayang anak Oke, bagi kalian yang pikirannya sudah teracuni oleh Dojin Dojin Aneh, jangan kemana-mana ya Yang dimaksud penyayang anak di sini adalah dia memiliki sikap yang sangat lembut Sehingga walaupun dia tidak melakukan apa-apa, anak-anak langsung mengerubunginya Hal ini bisa dilihat dari kedekatannya dengan para anak-anak Goblin di Tempes Bahkan salah satu anak-anak Goblin yang bernama Kokubu seringkali bermain bersama Geld menjadi dekat Dan bahkan mengidolakannya hingga mengikuti cara berpakaian Geld Selain itu, dikarenakan etos kerja dan kerja kerasnya ini banyak sekali perempuan di Tempes menyukainya Dan ini membuat Geld menjadi salah satu ladies man di Tempes yang keberadaannya diinginkan oleh para kaum Hawa untuk menjadi suami mereka Jadi, untuk kalian yang terkendala memperoleh perempuan dikarenakan fisik kalian Maka jangan khawatir karena perempuan lebih banyak melihat kualitas kalian di bidang lainnya daripada fisik itu sendiri Maka fokus pada apa yang kalian tekuni saat ini daripada menangisi fisik kalian Atau kalian bisa melakukan makeover wajah dan tubuh kalian kalau kalian merasa tidak percaya diri Dan ini merupakan salah satu usaha lainnya yang mungkin akan membuat kalian dikerubungi perempuan Intinya, jangan patah harapan Oke, tokoh ugly bastard selanjutnya yang menurut uang anime sangat keren adalah God Mjormail God Mjormail ini menurut uang anime adalah manusia paling keren dan paling badass di Tempes Uang anime mengandaikan Mjormail ini sebagai Tuan Kreb Yang tiap kita bertemu dengan dia, kita bisa mendengar di kepala kita ada bunyi uang-uang-uang-uang-uang Namun berbeda dengan Tuan Kreb, dia memiliki nilai integritas dan moral yang membuatnya terlihat sebagai pedagang yang bukan seperti pedagang umumnya Dimana dia bisa melihat peluang bahkan dari integritas dan moralitas yang dipegang teguh Tidak hanya oleh dirinya sendiri, juga dari integritas dan moralitas yang dimiliki oleh orang lain Seperti yang kita tahu, Mjormail tidak terlalu terlihat berperan menonjol Baik itu di season 1 ataupun di season 2 Kita hanya tahu kalau Mjormail adalah seorang pedagang yang melihat peluang untuk menjual potion dari Tempes dan menyebarkannya di negara barat Keberadaannya mulai kelihatan agak menonjol ketika Sky Dragon tiba-tiba menyerang pemukiman dan Rimuru kemudian mengalahkan Sky Dragon tersebut Sayangnya kemunculannya untuk pertama kali yang digambarkan secara bedes di manga tidak diadaptasikan dengan baik di anime-nya Dan membuat kemunculannya menjadi kurang berkesan terlepas besarnya perannya nanti di Tempes Dia juga muncul ketika invasi kerajaan Falmouth dan kemudian memberitahukan kepada Rimuru mengenai bagaimana keberadaan Tempes berhasil mematikan ekonomi dari Falmouth dan mencuri mata pencaharian mereka Selain itu, Mjormail juga terkenal akan kerendahan hatinya Dia menyadari kalau dulu saat masih muda dia pernah terlibat dalam pasar gelap Hal ini membuatnya mengetahui seluk beluk dunia perdagangan dan jual beli hingga ke sisi yang jika dimunculkan ke permukaan akan membuat heboh negara-negara barat Jadi bisa dibilang dia benar-benar memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai pedagang atau pebisnis yang mencari keuntungan Jika kalian melihat di persiapan festival Tempes yaitu di volume 8 Kita bisa mengetahui kalau Mjormail memiliki kemampuan untuk langsung bisa mengambil kesimpulan melalui pengamatannya Bahwa orang yang ada di depannya adalah bangsawan Dan bisa melihat melalui observasi sekilas bahwa orang di depannya sedang berada dalam kesulitan finansial Hal ini menunjukkan skill dan pengalamannya yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun di dunia bisnis Walaupun begitu, dia sering merendah dengan mengatakan kalau dirinya hanya orang beruntung Dikarenakan masa lalunya yang terbilang gelap untuk mempelajari dunia bisnis tersebut Yang Wong anime kagumi dari Mjormail ini adalah Walaupun dia hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan Dan jauh lebih lemah dari siapapun eksekutif Rimuru lainnya Jika hanya melihat potensi tempur semata Dia mampu melakukan hal yang sangat badass dengan kekuatannya yang sangat terbatas ini Dan bahkan mampu menunjukkan siapakah bos sesungguhnya Di depan orang-orang yang merendahkan dirinya Pada saat Rimuru mendatangi Mjormail saat itu dia sedang menghadapi seorang bangsawan yang jelas sekali memiliki kesulitan finansial Namun masih bersikap arogan ketika memberikan penawaran kepada Mjormail untuk melakukan bisnis penjualan budak elf yang saat itu dikatakan sebagai bisnis ilegal di negara-negara barat Mjormail tentu saja menolak hal ini dan berusaha mengusirnya secara halus Namun seperti yang kita lihat kebanyakan bangsawan memang kurang tahu diri ketika membicarakan membaca situasi Padahal bangsawan tersebut berada dalam kesulitan finansial dan dia masih sanggup-sanggupnya bersikap arogan kepada Mjormail Dan ketika Rimuru mengunjungi Mjormail dan bangsawan tersebut marah dikarenakan pertemuan mereka di shola Mjormail pada akhirnya naik pitang Terlepas kalau Mjormail mengetahui kalau Rimuru adalah pribadi yang santai dan tidak gampang tersinggung Walaupun dia telah memiliki posisi sebagai raja iblis Mjormail langsung mengusir bangsawan tersebut dengan keras Peristiwa ini pada akhirnya membuat Mjormail ditargetkan oleh bangsawan tersebut dan berusaha dibunuh beberapa kali Rimuru pun kemudian memerlentahkan Gobuemon untuk mengawal Mjormail dan berkat Rimuru Mjormail pun berhasil selamat Peristiwa lainnya yang membuat Mjormail sekali lagi mengukuhkannya sebagai manusia paling badass di Tempes terjadi pada event lain Peristiwa ini terjadi ketika promosi labirin Tempes saat event festival pendirian Tempes Pada promosi tersebut Mjormail menjadi MC yang membeberkan mengenai keuntungan dan fasilitas yang terdapat di dalam labirin Dalam trial alias uji coba labirin ini Mjormail berusaha untuk mempromosikan gelang kebangkitan labirin Yang sayangnya hampir semua orang tidak percaya kalau gelang tersebut bisa membangkitkan orang dari kematian Dia pun mempersilahkan para petualang yang tidak percaya efek gelang kebangkitan untuk menjadi sukarelawan Dan salah satu yang menjadi sukarelawan adalah Kai yang sebelumnya di turnamen pertarungan dikalahkan oleh Gobta Masih kesalahkan kekalahannya dan petualangannya di dalam labirin sebagai beta tester yang berakhir dengan Delta Yang merupakan salah satu dryad menebas kepalanya akibat dia menghinari muru Kai kemudian justru menunjuk Mjormail sendirilah yang harus membuktikan kalau gelang kebangkitannya benar-benar barang ampuh Dan Mjormail pun akhirnya setuju untuk menjadi sukarelawan Setelah Mjormail menyetujuinya Kai yang sejak awal hanya ingin menjatuhkan Tempes dikarenakan kekalahannya melawan Gobta Langsung menebas tangan Mjormail hingga putus Meskipun efek labirin mampu mengurangi rasa sakit tapi efek tangan terputus tetaplah masih sangat sakit Walaupun begitu Mjormail justru malah tersenyum Ketika Kai menebas tangan Mjormail Kai lalu melanjutkan dengan memotong dan menebas tubuh Mjormail Dan pada akhirnya membunuhnya Mjormail pun kemudian berubah menjadi cahaya Dan kemudian melakukan respon dan muncul kembali di depan para petualang dalam keadaan sehat walafia Apa yang Kai lakukan daripada membuat reputasi Tempes jatuh Justru malah membuat para petualang heboh dengan efek gelang kebangkitan Dan ini membuat gelang tersebut pada akhirnya dibeli oleh para petualang Melihat hal ini Kai justru malah terlihat kebodohannya Karena justru berkat Kai yang ingin benar-benar membunuh Mjormail lah Para petualang bisa diyakinkan kalau efek gelang kebangkitan tersebut benar-benar asli Dan membuatnya laris manis diburu para petualang Disini kita bisa melihat kalau Mjormail sangat cerdas melihat peluang Dan memiliki ketenangan yang luar biasa Walaupun dia tidak sekuat para eksekutif Tempes Tidak hanya itu dia juga memiliki mental yang sangat kuat Mengingat putusnya tangannya dianggap olehnya sangat remeh Jika dibandingkan dengan peluangnya dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya Selain peristiwa tersebut Peristiwa lainnya yang menunjukkan kepada kita betapa badassnya Mjormail ini Terjadi ketika Mjormail mengikuti pertemuan aliansi empat negara Yang bisa dilihat di volume 17 light novel Sebagai perwakilan dari Tempes dan tentu saja menjabat pula sebagai menteri keuangan Tempes Mjormail selain menangani berbagai macam bisnis di Tempes dan di luar Tempes Dia sesekali juga menemui pertemuan-pertemuan seperti ini Yang biasanya membahas mengenai ekonomi dan dinamika ekspor-impor di negara-negara lain Dalam pertemuan ini dia kemudian bertemu dengan Feryad Bangsawan yang dulu pernah menipu Rimuru dan tentu saja Raja Dram Blumun Pada pertemuan ini Raja Dram kemudian menyuruh Mjormail untuk jangan menyebutnya Raja Dan untuk menganggap kalau mereka berdua adalah setara Hal ini tentu saja bikin Mjormail kaget Namun Dram percaya kalau hal seperti ini adalah wajar Mengingat Mjormail secara berkala bertemu dengan Maharani El Mesia Dan bahkan menyebutnya sebagai kakak Maka Raja Dram Blumun pun yang bahkan hampir tidak bisa bertemu dengan El Mesia sekali dalam setahun Merasa nyaman kalau Mjormail tidak menyebutnya yang mulia Dan di akhir pertemuan ini Feryad pun bahkan lebih memilih untuk mengabdi pada Mjormail Daripada kepada Raja Blumun Dan ini tentu saja kemenangan bagi Mjormail Walaupun peristiwa ini sangat berkesan Peristiwa selanjutnya yang membuat kita bisa melihat betapa badass dan betapa kerennya Mjormail ini Walaupun dia memiliki tubuh dan fisik yang seperti ugly bastard Dalam pertemuan dengan aliansi empat negara Salah satu tokoh mafioso dari negara barat Yaitu orang yang bernama Don Gabana Dan temannya Alecchio berusaha menghinakan Mjormail Dia merendahkan bid yang mengawal Mjormail bersama Gobguemon Dengan memotong telinganya dihadapan para tokoh aliansi empat negara Keesokan paginya Alecchio dan Don Gabana kemudian menculik Mjormail Dan dia kemudian dibawa ke bekas markas Ethosal of V di Inggrasia Mjormail pun kemudian dibawa ke markas besarnya Don Gabana dan Alecchio Alecchio melihat kalau Mjormail tenang sekali terlepas kalau dia diculik Dan ini tentu saja membuat tanda tanya besar di kepalanya Namun yang paling membuat mereka terkejut adalah Ketika para pengawal di sana justru tidak membiarkan Alecchio dan Gabana Menyuntuh Mjormail lagi setelah memasuki markas Mjormail pun kemudian berjalan perlahan ke arah tiga singgah sana kosong Di aula headquarter Afosal of V Dan dengan diantar oleh Glenda Mjormail kemudian menduduki salah satu singgah sana tersebut Glenda dan Gerard yang merupakan pemimpin di atas kertas organisasi ini Kemudian berdiri dan menunjukkan hormatnya kepada Mjormail Dan ini tentu saja membuat Alecchio dan Don Gabana hanya bisa terbelalak Ternyata organisasi yang merupakan markas dari Alecchio dan Don Gabana ini Adalah Three Drunk Sage alias Tiga Pertapa Mabuk Dan Mjormail adalah salah satu dari tiga pemimpin rahasia Yang memimpin organisasi tersebut Menurut Wong Anime Flexing terakhir Mjormail sebagai salah satu pemimpin dari Three Drunk Sage ini Mengukuhkan Mjormail sebagai karakter favorit Wong Anime Di late novel Tensura Bahkan melebihi Rimuru sendiri Ya kalian mungkin selanjutnya mengetahui Mengenai nasib dari Don Gabana dan Alecchio Seperti apa setelah peristiwa ini Silahkan komentari di bawah Baiklah semuanya itulah alasan Kenapa dua karakter favorit Wong Anime di Tensura Adalah karakter yang memiliki fisik layaknya Ugly Bastard Dari mereka Wong Anime belajar bahwa karakteristik fisik bukanlah apa-apa Jika dibandingkan dengan pengalaman dan juga ethos karya Di anime-anime lain Karakter Ugly Bastard ini biasanya seringkali dijadikan penjahat ecek-ecek Atau karakter yang memiliki kelakuan yang bikin kita sebal Tapi di Tensura Kita bisa lihat Kalau karakter Ugly Bastard Bisa lebih dilihat dengan konotasi yang jauh lebih positif Dan ini merupakan salah satu alasan Kenapa Wong Anime menyukai Tensura Oke sebelum berpisah Jika kalian ingin menonton kebodohan-kebodohan Rimuru Selama dia memerintah Kalian bisa menonton video-video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!